Masih jadi idola pasar dunia, ekspor pun diizinkan. Mengapa harga TPS sawit masih anjlo? Harga tandan buah segar TPS sawit di kalangan petani swadaya tercatat per 22 Juni 2022, rata-rata sebesar 1.143 per kilogram, bahkan di Gorontalo menyentuh 1.000 rupiah per kilogram. Bila melihat harga di hari sebelumnya, 21 Juni 2022, harga TPS di Gorontalo sebesar 1.200 rupiah per kilogram, dengan harga penetapan disebut sebesar 2.150 rupiah per kilogram. Petani terus menyuarakan kondisi anjloknya harga TPS akibat kebijakan minyak goreng, berharap dari pencabutan larangan ekspor crude palm oil CPO dan turunannya, dapat menaikkan harga TPS justru sebaliknya. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Apka Sindu, menyampaikan penurunan yang terjadi ini sebagai dampak dari kebijakan minyak goreng seperti biak luar, pungutan ekspor, domestic market obligation, domestic price obligation, dan flush out. Harga TPS anjlok di 22 provinsi yang pada hari ini tercatat berdasarkan rata-rata dan yang kami dapatkan dari posko pengaduan, harga TPS untuk petani swadaya hanya dihargai 1.150 rupiah per kilogram, sedangkan petani mitra 2.010 rupiah per kilogram. Ujar Ketua Umum DPP Apka Sindu, Kulat, Manurung, dalam konferensi pers harga petani sawit Indonesia, Rabu 22 Juni 2022. Sebelum mulai adanya kebijakan larangan ekspor, harga TPS sebesar Rp4.250 rupiah per kilogram, artinya harga TPS sudah anjlok rata-rata 72 persen dari harga pada masa itu. Kondisi anjloknya harga TPS di tingkat petani ini dilihat Apka Sindu sebagai akibat keputusan pemerintah menaikkan biak luar dan pungutan ekspor yang berujung pada besarnya beban, baik untuk pengusaha ataupun petani. Kita ketahui ada biak luar, pungutan ekspor ada juga DMO, DPO, dan flush out. Ini yang disebut beban bagi TPS petani, lanjut Kulat. Melihat kondisi tersebut, Apka Sindu meminta pemerintah untuk menurunkan biaya seperti biak luar dan pungutan ekspor CPO. Saat ini, biak luar yang dibebankan yaitu Rp288 per ton dan pungutan ekspor sebesar Rp200 per ton. Kulat berharap untuk BK dapat turun menjadi Rp200 per ton dan pungutan ekspor di pangkas setengahnya menjadi Rp100 per ton. Demikian info kali ini.